Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channelnya Fosan Project Creative Dalam video kali ini saya akan review untuk sebuah proyektor bilet Dengan brand Provision Ini tergolong cukup murah sih untuk proyektor biletnya Dengan spesifikasi power itu di 55W low beam 65W high beam Nanti kita coba rewardnya berapa Tapi kalau dengan spek seperti itu Ini kena misalnya 3 inci ya Powernya 55W per 65W Dan harganya itu cukup tergolong murah ya Di 650 ribu untuk 1 piece nya Buat kalian yang ingin tahu di mana link sebelumnya Silahkan lihat di deskripsi video Saya sudah sertakan untuk link sebelumnya Tapi saya bukan penjualnya Oke sekarang kita coba lihat Apa yang ditawarkan dari proyektor bilet Provision ini Dengan harga 650 ribu Apakah ini worth it untuk digunakan? Sekarang simak videonya dan coba kita lihat Untuk dosenya seperti ini Ini dosenya warnanya itu cantik menurut saya Kalau di dosenya disini ada brand Provision nya Tapi kalau untuk tipe saya kurang tahu ini tipe nya apa ya Karena untuk dari Provision itu tipe proyektor biletnya ada beberapa tipe yang saya tahu ya Ini Provision kemudian kalau untuk powernya Disini gak ada dijelasin Sekarang kita coba lihat isi di dalamnya Ini sudah ada sepasang atau dua piece proyektor bilet dari Provision nya Kalau dari packaging nya ini cukup cantik ya Membukanya saja ini seperti membuka buku seperti ini Disini masih ada Provision lagi Dan disini ditunjukkan untuk hasil outputnya Disini untuk cut off nya dilihat LHD ya Tapi kalau untuk cut off nya yang saya tahu Proyektor bilet ini cut off nya flat atau datar Sudah ada sepasang Tapi untuk lengkapannya sama seperti proyektor bilet lainnya Ada karet, ring, kemudian ada mur nya juga Disini ring nya ada H4, HB3, HB4, H7 Oke cuma itu saja Tapi ini bisa dipasang PNP ke headlamp H4, HB3, HB4, kemudian H7, H11 juga bisa Lalu H16, H8 dan juga ada untuk bracket helanya Saya coba ambil salah satunya Disini ada sepasang Untuk satu piece nya itu harga Rp 650.000 ya Penampakan dari proyektor bilet Provision nya ini seperti ini Lensanya dia 3 inci ya clear Bukan yang blue lens atau yang purple lens Tapi dia lensanya clear Walaupun begitu untuk sebuah proyektor bilet yang menggunakan lensa clear itu Kelebihannya warna temperatur cahaya itu lebih natural atau lebih bagus untuk output pada saat kondisi hujan ya Tapi ada plus minus nya juga sih Kalau dilihat dari sini untuk proyektor bilet ini Ini mengingatkan saya sama proyektor bilet Provision juga Brand nya sama-sama Provision Tapi dia dengan tipe LX2 LX2 ya atau LX2 Disini untuk brand nya juga Provision Tapi ini bukan LX2 yang saya ketahui Disini ada nama Dragon nya Mungkin ini tipe nya Dragon ya Ini bukan stiker sih tapi ini dicetek ya Bukan stiker Untuk ball nya sudah double ya bagian bawah juga di bagian atas Kalau dilihat sekilas lagi ini mirip sih sama Phoenix P65 Tapi kalau dari bagian ini ke depan ya Kalau dari bokongnya ini agak pedar sama Phoenix P65 ya Tapi kalau dari bagian ini ke sini ini mirip sih Sama-sama lensa 3NC kemudian dia menggunakan double reflektor Double emitter dari build quality ini standar Gak terlalu wah juga gak terlalu jelek Standar untuk sebuah harga proyektor bilet di Rp650.000 Untuk input kabelnya ya ada 4 Yang merah untuk positive low beam Hitam negative low beam Tapi hitam yang untuk slow note nya saya kurang tahu Karena besarnya sama saja sih disini Untuk output kabelnya keluar dari samping bagian sini Ya pastinya sudah PNP ke headlamp mobil atau motor ya Dan untuk bokongan belakang juga masih bisa kita lepas Kalau misalnya ini dibilang Provision LX2 Mungkin bisa dibilang seperti itu Namun ini harganya lebih murah ya Kalau dengan yang TPLX2 Karena kalau TPLX2 saya cek di internet Itu paling murahnya saja Rp1.500.000 untuk sepasang Itu paling murah saya cek Kalau ini kan Rp650.000 untuk 1 pitch nya Jadi kalau total 2 itu Rp1.300.000 Jadi dia lebih murah Sekarang kita coba lihat untuk dimensinya Panjang keseluruhan dari ujung lensa ke ujung drag socket nya Ini lebih dari 15 cm Ini sekitar 16 cm Sekitar 16 cm sih kalau untuk panjang keseluruhan Cuman kalau kita memperhitungkan ke headlamp Pastinya ditung dari ujung lensa sini sama bagian sini Sekitar 13,9 cm Jadi nggak sampai 14 cm Ini pun pengukurannya sama seperti Kalau kita nggak pakai drag socket nya Dan memanfaatkan untuk bracket helanya Mengganti proyektor OM di mobil Ya sih kalau saya lihat Kalau bagian samping kemudian bagian atas ini Ini mirip Fenix P65 Tapi kalau Fenix P65 Bagian ball bawahnya ini nggak kelihatan Dia masuk ketutup semua full Ini mirip sama LX2 lah Proficient LX2 Tapi di sini dan di lapak penjualannya pun nggak dijelaskan Ini tipe nya apa Hanya brand nya Proficient saja Kalau dari harga dan spek Ini termasuk rekomendasi ya Harganya tergolong cukup murah Di kelasnya yaitu Rp650.000 Tapi nanti rekom apa nggaknya Kita coba lihat hasilnya Bagaimana kalau sudah disurut ke jalan Oke selanjutnya kita coba ukur Berapa real power pada proyektor billet ini Sebelum saya ukur untuk real power nya Saya penasaran pengen melihat emitter led nya Di sini dia pakai double reflektor Dan double emitter Untuk reflektor atau ball atasnya Sudah saya lepas Ini untuk ball utamanya Atau ball atasnya Kemudian untuk ball bawahnya di sini di bagian bawah ya Kalau dilihat di sini ukuran ball bawahnya cukup lumayan besar Dari kebanyakan proyektor billet yang menggunakan double reflektor Kalau dari emitter led nya di sini cukup meyakinkan ya Yang di bagian bawah dia juga sama Kalau untuk di bagian bawah dia pakai 3 bar ya Seperti ini atau 3 kotak chips nya Seperti itu yang bisa kalian perhatikan Dengan pantulan reflektor bagian bawahnya Kalau yang di bagian atas dia ada 6 ya 6 bar atau 6 kotak ini agak silau dari lighting Oke saya coba fokuskan dulu dia ada 6 Di bagian atas kalau emitter chips atasnya Kalau di bagian bawahnya ada 3 Untuk solenoid nya sama seperti proyektor billet lainnya Yang kelas-kelas premium Dan untuk cut off nya dia flat atau datar seperti ini Untuk driver nya dia internal Di sini kita bisa intip di bagian kisi-kisinya Bagian samping Sekarang kita coba ukur power nya berapa pada proyektor billet ini Oke sekarang kita coba lihat untuk real power pada proyektor billet ini Tegangan disini saya gunakan di 13,2 volt ya Tapi untuk tegangan rata-rata pada saat mesin menyala Untuk baterai mobil atau motor 12 volt Itu di 13-14 volt Untuk proyektor billet ini di 9-16 volt bisa digunakan Sekarang kita coba lihat untuk kabelnya Tadi saya coba cek ya Disini ada kabel yang 2 serupa warna hitam Ini untuk solenoid nya Kemudian yang ini untuk low beam nya Kita coba lihat untuk real power pada proyektor billet ini Pertama untuk di mode low beam Oke jadi untuk start awalnya disini di 54 watt tadi ya Sekarang sudah 53 watt Ya bisa dibilang sih startnya di 53 watt lah Untuk start awal pada proyektor billet ini Walaupun speknya yang ditulis di lapak penjualannya di 55 watt Tapi ini masih bisa dianggap si 55 per 65 watt Untuk high beam nya High beam nya di 64 watt 63 watt berarti low beam ke high beam Untuk menyalakan solenoid nya itu di 10 watt ya Jadi low beam disini 53 watt Oke Stabil di 53,1 watt High beam di 63 watt Sekarang low beam sudah di 52,9 watt Tadi startnya kira-kira 54 watt ya sebenarnya Berarti untuk startnya bisa kita anggap saja lah Di 54 watt Untuk suara kipasnya Terdengar kencang ya Hasil suratannya seperti ini dan Ini keren sih untuk bentuk dari outputnya Nanti kita coba lihat lebih pasti pada saat surat ke jalan Oke disini sudah 52,9 watt untuk low beam Ini stabil Power nya tergolong stabil sih Kalau misalnya dilihat dari beberapa lama dinyalain Turunnya itu gimana Sekarang saya coba tunggu dulu beberapa menit Hingga 15 menit lebih untuk mencapai power stabilnya berapa watt Kemudian nanti saya coba ukur juga Panas pada bodi bilet ini Oke jadi ini sudah lebih dari 20 menit saya nyalakan Dan untuk powernya di 52,1 watt Di 52 watt Yang startnya tadi di 53, 54 watt Turunnya cuma 1 sampai 2 watt Ini protektor bilet yang cukup stabil untuk powernya Bukan cukup lagi ini stabil ya untuk powernya Untuk high beamnya Low beam di 52 watt High beam di 61,9 watt Bisa dibilang di 62 watt Jadi ini spesifikasi stabilnya di 50 per 60 watt lah ya Tapi masih bisa dibilang dengan spek di 55 per 65 watt Untuk proyektor bilet dari Provision ini Sekarang kita coba ukur temperatur panasnya Disini untuk panasnya tergolong cukup dingin ya Di 49 Oke di bagian bokong atasnya Untuk di bagian sampingnya di 59, 58, 50 derajat celcius Oke disini 61, 62, 64, 65 Untuk panasnya ini tergolong cukup dingin ya Untuk power di atas 50 watt Di bagian casing bawahnya di 50 derajat celcius Ball bawahnya ini tidak panas Ball bawahnya ini tidak panas hanya di 30 derajat celcius ya Untuk di ball atasnya juga tidak panas-panas sekali Ini golong dingin di 32 derajat celcius Paling mentoknya saya cek di 60 derajat celcius ya Jadi masih di bawah 70 derajat celcius Untuk power di 50 ya Ini teradam dengan baik untuk panas dari proyektor bilet ini Untuk powernya ini stabil di 52 watt Keren sih Untuk powernya stabil dengan panas yang juga stabil ya Peradamnya bagus Selanjutnya saya akan coba ukur lax pada proyektor bilet ini Seperti biasa Dan saya akan coba tunjukkan hasil cahayanya di outdoor bagaimana Kalau dari segi power tadi kita coba cek Ini stabil dan untuk panasnya juga terdam dengan baik Sampai disini untuk proyektor bilet ini masih bisa dibilang rekomendasi Karena harganya yang murah di 600 ribuan Kemudian powernya stabil dan panasnya cukup tergolong baik Sekarang kita coba ukur laxnya berapa Dan coba kita lihat bagaimana hasil outputnya di outdoor Jangan kemana-mana Simak terus video ini Intro Oke jadi untuk output dari proyektor bilet ini Seperti ini Dan untuk hasil terangnya ini terang ya Untuk terangnya luar biasa mantap Disini untuk bagian tengahnya over Tapi kalau untuk overnya dia lebar disini ya Untuk cut offnya dia tergolong tajam Di bagian tengahnya disini cahayanya itu agak merahan ya Ini sebenarnya bisa kita tampilin seperti ini Atau kita buat lebih tajam lagi bisa dengan men-setting di bingkai lensanya Namun disini saya coba tunjukkan dengan cahaya standarnya Tidak saya apa-apain Tapi kalau untuk standarnya seperti ini Walaupun lensanya clear tapi efek birunya itu masih ada disini dari ujung ke ujungnya Di tengah sini agak kemerahan Namun hal seperti ini akan sangat bagus dalam menembus kondisi cuaca hujan Kalau ini dibilang kebanyakan orang sih namanya pemecah hujan ya Bagian kemerahan di bagian sini Ini karena efek di emitter kedua atau dual reflector dual emitternya Overall untuk hasil cahayanya ini mantap terang ya Kalau untuk high beamnya High beamnya ini mantap sih Untuk bukanya itu lebar dan juga tinggi ya Untuk high beamnya dia lebar di bagian sini Kemudian untuk tingginya juga tinggi Low beam di bagian sini bisa kalian perhatikan Posisi low beam atau posisi potongan cahayanya Pada saat high beam kebuka dia sebanyak ini Atau tingginya segini Nanti kita coba sorot ke jalan lebih pastinya Sekarang kita coba ukur laksinya berapa Dan untuk jarak pengukuran yang saya lakukan itu seperti biasa Dari jadik disana ke projector build ini 5 meter Pertama yang low beamnya dulu Disini kita coba lihat untuk di posisi low beam Dan coba saya ukur yang cahaya tipis-tipisnya ya Di bagian sini di 600an laks 500 sampai 600 laks Kita coba ketengah Oke di 5.400 5.500 Kalau dilihat disini ini mirip-mirip sama Fenix P70 ya Oke 5.700 Kita coba cari maksimalnya Oke disini saya dapat 5.773 laks Nah untuk di mode low beam pada projector build Provision ini Maksimal saya dapat di 5.773 laks Lumayan cukup tinggi dan cukup mantap untuk hasil low beamnya Namun ya Kalau dibanding sama Fenix P65 masih sedikit lebih rendah Tapi kalau Fenix P70 ini lebih tinggi sih Untuk hasil outputnya disini kalian bisa perhatikan Disini sih bagus untuk kemecah hujan Atau cahaya itu merah seperti ini ya Di bagian tipe-tipinya dia efeknya lebih ke biru Padahal ini lensanya clear Tapi walaupun lensanya clear Ini masih ada efek birunya disini Kalau untuk tinggi atas bawahnya Gak terlalu tinggi juga gak terlalu rendah Standar sih untuk tinggi atas bawahnya Kita coba di mode high beam di berapa laks Low beam dapat 5.700 Oke jadi tadi low beam 5.700 laks Sekarang kita coba mode high beamnya Langsung ke pengukuran maksimal Oke jadi mode high beamnya disini mencapai 6.700 laks Untuk mode high beamnya worksnya Wow ini luar biasa di 7.438 laks Ini lebih tinggi untuk mode high beamnya Dibanding Fenix P65 ya Namun ya kalau dilihat dari bukan high beamnya Ini memang lebih terang ya Daripada low beamnya tadi Jumlah lumens pada mode high beamnya ini Tergolong sangat tinggi Di 7.442 laks Saya coba lagi ya Mungkin ada salah perhitungan Saya coba lagi Oke 7.600 Ini saya coba lagi ukur Oke disini saya sudah berulang kali Coba ukur untuk di mode high beamnya Di 7.500 7.500 sih untuk high beamnya Sudah saya coba dan saya tunggu lama Tadi mungkin tadi nggak stabil Untuk cahayanya ini sudah stabil Dan saya coba berkali-kali di 7.500 Laks untuk mode high beamnya Ini luar biasa sih Mantap untuk hasil lumens di mode high beamnya Ya disini kalian perhatikan Untuk mode high beamnya Di bagian tengah itu fokus sekali cahayanya Sekarang kita coba bagaimana hasilnya Kalau sudah disorot ke jalan Oke jadi untuk hasil serotan dari proyektor billet provision ini Seperti ini ya Untuk cut offnya itu Yang bagian tengahnya ini ada kemerah-merahan gitu ya Tapi kalau sudah disorot agak jauh Dia lebih ke biru sih Namun efek birunya disini Panjang ya dari ujung ke ujung Kemudian kita coba lihat hasil trunknya Tadi kalau disorot ke dinding Dia sedikit ada offer di bagian tengah Namun kalau sudah disorot ke jalan seperti ini Untuk cahayanya itu Jadi merata ya Saya akan perhatikan Untuk outputnya itu Jadi rata seperti ini Dan jauh serotannya juga mantap Ini bisa kalian perhatikan Untuk di bagian low beam Jauh serotannya Untuk lebarnya ini Lebar sekali ya Untuk bukaannya Tapi kalau untuk tingginya disini Tinggi atas bawahnya Ini biasa-biasa saja Gak terlalu tinggi Juga gak terlalu rendah sih Tapi overall Untuk bentuk cahayanya Di bagian low beam Ini keren sih Mantap Apalagi untuk trunknya Ini tadi kita ukur 5700 lux Memang dia Bukan yang paling tinggi Tapi ini sudah termasuk Mantap untuk hasil lumetnya Trangnya bisa kalian perhatikan ya Tapi yang buat keunggulan Di projector billet ini Ada pada Hike beam Bukan height beamnya Wow luar biasa Ini bukan height beamnya Benar-benar padat Fokus dan terang ya Maksud saya itu Untuk trunk dari cahaya Hike beamnya Ini mantap sih Unggul dari projector billet ini Atau keunggulannya Ada di mode Hike beamnya Yang sangat terang sekali Bisa kalian perhatikan Pada saat low beam Seperti ini Hike beamnya Seperti ini Tadi kita ukur Luxnya di Hike beam Itu di 7400 Sampai 7500 lux Ini Tinggi sekali ya Kalau dibanding Sama Brand-brand lain Atau Projector billet Yang sekelas Untuk Hike beamnya Dia lebih unggul Untuk bukaan Hike beamnya Juga disini Tergolong Lebar Dan Tinggi Saya coba Di posisi low beam Low beamnya Seperti ini Hike beamnya Seperti ini Namun Bukan itu Yang menjadi Keunggulannya Tapi Disini Terang dan Padat cahaya Di bagian tengah Jauh surutannya Ini luar biasa Mantap Untuk Hike beamnya Disini Dia unggul sekali Terbukti Dari jumlah Lumens Yang sudah Diukur Ini Tinggi Kalau dibanding Sama Projector billet Lain Dengan Power Segitu Untuk Hike beamnya Sorotannya Jauh Dan fokus Ini bisa Kalian perhatikan Terang Cahayanya Juga Mantap Harganya Gak mahal Mahal Sekali Di 600 ribuan Sama Seperti Projector billet Lainnya Yang sekelas Tapi Banyak Yang Projector billet Lain Dengan Harga Yang Lebih Tinggi Dari Ini Namun Dengan Harga Di 600 ribuan Dan Hasil Terang Segini Ini Sudah Sangat Rekomendasi Untuk Projector billet Dari Provision Apalagi Di mode Hike beam Luar Biasa Mantap Ini Bisa Perhatikan Terang Di bagian Sini Ini Mantap Hike beam Jujur Saja Ini Juara Ada Projector Billet Yang Hike beam Juara Seperti Ini Tapi Ini Termasuk Termasuk Projector Billet Di mode Hike beam Yang Mantap Untuk Sinar Sorotan Ini Bisa Kalian Perhatikan Untuk Terang Dari mode Hike beam Luar Biasa Terang Coba Kalian Perhatikan Dari Sinar Tengah Pada Saat Hike beam Ini Loh beam Ini Hike beam Saya Coba Ubah Sudut Pandang Ini Mode Hike beam Bisa Kalian Perhatikan Terang Dan Jauh Sorotan Ini Cuma Satu Pits Kalau Dua Pits Pastinya Bisa Lebih Terang Dari Kalau Saya Matikan Kondisi Seperti Ini Jadi Bisa Kalian Lihat Pada Saat Ngedim Jadi Kesimpulan Saya Untuk Projector Billet Ini Ini Salah Satu Projector Billet Yang Bisa Saya Rekomendasikan Ketalian Dengan Harga Yang Masih Tergolong Murah Di Kelas Kemudian Dari Hasil Terang Yang Sangat Bisa Di Andalkan Apalagi Di Mode Hike Bim Jadi Ini Salah Satu Projector Billet Yang Bisa Saya Rekomendasikan Tapi Mungkin Karena Lensanya Clear Ada Yang Suka Dan Yang Suka Ini Tergantung Selera Juga Untuk Warna Temperatur Terangnya Disini 6000 Kelvin Terlihat Putihnya Tidak Terlalu Putih Bersih Agak Sedikit Ke Kuning Seperti 5800 Kelvin Tapi Keseluruhan Warnanya Putih Terang Terang Untuk Rata Cahaya Terlihat Rata Buat Kalian Yang Ingin Tau Dimana Link Pembelian Projector Billet Dari Provision Ini Silahkan Lihat Di Deskripsi Video Saya Sudah Sertakan Untuk Link Pembelian Tapi Saya Bukan Penjual Hike Bim Yang Gull Mungkin Begitu Saja Video Tentang Review Projector Billet Dari Provision Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Yang Belum Subscribe Channel Volzan Project Kreatif Saya Mohon Untuk Subscribe Channel Ini Agar Saya Bisa Terus Memberikan Tip Tip Info Dan Tutorial Kepada Sobat Dan Jangan Lupa Untuk Like Video Ini Komentar Di Bawah Bila Ada Pertanyaan Sampai Di Video Berikut See You Next Time